Bersama kami di Sehat di Tengah Pandemi dan masih bersama Dr. Yuli Suciati, spesialis fisik dan rehabilitasi. Dr. Yuli, ada satu penopon dari Tanggrang, Irmansyah pagi hari ini yang ingin bertanya ke dokter. Pak Irmansyah, selamat pagi Pak. Pagi. Silakan dengan Dr. Yuli, apa yang ingin ditanya? Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Pak. Saya kedua-duanya suka bersin di hari dingin, karena aktivitas saya sehari dia menghilang. Itu lebih kurang di matapun sampai sekarang. Apa solusinya kalau saya bisa berobat, apa? Oke, jadi kalau dingin Pak Irmansyah suka kenapa Pak? Bersin, mengeluarkan ingin. Jadi kalau dah siang, hari ada bawa larga, hilang dia. Oh gitu, oke baik. Silakan Dr. Yuli. Oke, terima kasih Pak Irmansyah, selamat pagi. Tadi pertanyaannya, suka bersin kalau pagi hari ya. Ya. Terus kemudian, nah kalau siang hari mulai berkurang gejalanya dan mengenang. Nah ini mungkin ada beberapa hal yang mesti saya tanyakan, apakah ini sesuatu yang sudah lama dilakukan atau tidak. Kemudian kalau memang setiap hal selama bersin ini, apakah Bapak ada misalkan ngerokok atau tidak. Kemudian di daerah sekitar rumah juga ada debu-debu atau tidak. Kemudian kalau bersin ini kan ada suatu respon tubuh kita untuk kalau ada sesuatu yang masuk, maka tubuh kita tuh memberikan respon untuk mengeluarkan gelang asing tersebut seperti itu. Nah kalau memang setiap pagi seperti ini, kemudian mungkin ada suatu yang disebutnya alergi. Katanya ada ingusan juga seperti itu ya, maaf, cairan dari teling hidung. Nah sebaiknya memang Bapak bisa perisa ke dokter THT pakai di suatu alergi atau kelainan penting atau memang di suatu alergi saja karena lingkungan seperti itu Pak Irman. Oke Pak Irman sah, begitu ya mudah-mudahan bisa diikuti nanti. Jangan-jangan ini bentuk alergi karena hanya pagi hari dan nanti kalau itu sudah hilang. Kalau ini setiap hari atau segala macam mungkin situasi di pagi hari itu yang mesti diperhatikan. Karena banyak-banyak ya dokter Dili yang alerginya itu memang hanya di pagi hari begitu ya. Betul, betul. Karena banyak sekali kadang kalau dingin juga memicu kita untuk suatu respon alergi seperti itu. Oke, nah begitu Pak Irman sah di Tangerang mudah-mudahan bisa diterima. Dokter Yuli, hari ini kita satu dulu saja penelpon interaktifnya yang bisa kita terima. Terima kasih untuk waktu dan jawaban-jawaban dari dokter Yuli. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Baryo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi dokter Yuli Suciati, spesialis fisik dan rehabilitasi yang sudah bersama kita. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui Instagram kami dan juga line telepon interaktif. Sehat di tengah pandemi, kami hadirkan untuk Anda yang masih khawatir untuk datang ke rumah sakit karena situasi pandemi. Kemudian kami akan jeda.